Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga Yang secara keberadaannya disini memiliki pada bagian halaman rumah ya Ini sangat luas sekali dan masih alami sekali tanpa dicor Namun keadaannya dibilang sangat bersih ya Tidak ada sampah-sampah plastik Hanya sampah-sampah ataupun dedaunan dan bunga yang berjatuhan pada bagian halamannya Yang pastinya berarti itu menandakan Pemilik rumah ini Ini sangat laten ya untuk mengurus tanaman-tanaman hiasnya Laten untuk membersihkan pada bagian halamannya Karena pada bagian teras ataupun halamannya ini penuh dengan tanaman hias Dan saya sangat merasa alami ya Keberadaan disini sangat alami sekali Natural sekali Ini berada di samping rumah Yang keberadaannya juga sangat bersih seperti ini Menjadikan tanaman-tanaman hias tersebut Ini terlihat sangat indah Dan pertumbuhannya juga terlihat subur-subur ya Tanaman-tanaman hiasnya Ini menggunakan Dari bilah bambu Yang kemudian digunakan sebagai rak seperti ini untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya Sangat asri sekali dan alami sekali Suasananya sangat adem juga Hawanya adem banget Seger banget Nah padahal sudah jarang ya Melihat sesuatu yang asli Yang asli seperti ini Benar-benar nyaman Saya berada disini Full tanaman hias Intinya ya Pada bagian rumah ini Halamannya Ini disini saya langsung memulainya aja ya Disini Ditaruh tanaman ini Ini krokot ya Ini jenis krokot Tanaman hias ini ketika Terkena cahaya matahari Ini akan bagus banget Warna merahnya akan lebih Akan lebih Lebih menor Akan lebih jireng Dan kemudian disini juga ada tanaman hias Ada anturium Kemudian ada bunga mawar juga Ada tanaman hias Begonia katedral Ini ada tanaman hias Keladi Army lokal Yang sebenarnya banyak sekali Di hutan Ataupun di kebun Namun di Ditanam sebagai hiasan seperti ini Menjadi tampilan yang sangat cantik Kemudian disini juga ada Dua pot ya Tanaman hias keladi joker Yang memang memiliki warna daun ini Benar-benar cantik Sempurna banget Dan disini juga sudah banyak sekali Beranak pinak Dan untuk mendapatkan warna Keladi joker ini merahnya seperti ini ya Ukuran umi sangat berpengaruh Selain dengan Cahaya matahari Asupan matahari yang didapat Agar warna tanaman hias keladi joker ini bisa Merah menyeluruh Yang disini saya bakalan ya Bakalan mengecek media tanam yang digunakan Karena disini juga sangat banyak anakannya Disini hanya menggunakan bagian atasnya Disini ditaruh pupuk kandang Bagian bawah awal penanaman Disini ada tanah Menggunakan tanah Ini pupuknya hanya ditaruh pada bagian atasnya saja Dan juga ada tanaman hias Ada keladi tisu Pertama ya Menggunakan media tanam tanah Kemudian juga ada tanaman hias Keladi Fredra Hempley Warnanya bagus banget Rimbun banget Indah banget Dan kemudian di sisi sini Samping Disini ada tanaman hias Ada Adam Hawa Kemudian juga ada Caladiva Ini ada Skulen Ini ada Begonia Violces Ada Pilea juga Kemudian ada tanaman hias Ada Keladi Gingerland Asri banget Dan saya sangat mengagumi tempat ini Yang pastinya ada perawatan yang sangat ekstra ya Yang sangat ekstra untuk menjadikan Pada bagian halamannya ini bersih Karena rumput-rumput liar itu tumbuh Itu sangat cepat ya Sangat cepat sekali Namun keberadaannya disini Ini benar-benar asri Benar-benar bersih Kemudian saya bakal melihat pada bagian sisi sini ya Samping sini Ini keberadaannya juga bersih sekali Disini ada perselili Kemudian juga ada sirih gading Ada tanaman hias Alokasia longiloba Ada keladi baret Ada sansifera metallica atau putih Juga ada silindrika Dan untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya disini Hanya membelah dari bambu Yang kemudian dibuat seperti ini Ini sangat cantik sekali ya Menjadi tatanannya itu menjadi rapi Ada anturium mickey mouse juga Keren banget Ada keladi balon juga Full tanaman hias Dan keadaannya ini yang membuat saya sangat suka berada disini Kemudian juga ada andong Disini ada begunia rexilver Juga ada begunia silverwing Disini penanamannya secara alami Pada bagian tanah Ada tanaman hias Amarilis juga Ada miyana Dan pada bagian samping Disini juga memanfaatkan Lahan yang kosong ini Dijadikan sebagai Kebun jagung Juga ada sayurnya pada bagian bawah Sangat indah sekali ya Dan dimanapun tempatnya Dan keberadaannya ketika memang ada kemauan Untuk menanam tanaman hias Ataupun tanaman-tanaman sayuran Maka yang ada Imbasnya ya Pada bagian Halamannya ini Akan terlihat seperti ini Bersih Rapi Asri Dan juga indah Dan demikian review dari Kembang Desa Tentang beberapa jenis Saraman hias Dan bagaimana juga Pemeliharaan terhadap Halaman dan lingkungannya Agar terlihat bersih Yang pastinya Perlu kerja ekstra Untuk menjadikan sesuatu Sesuatunya ini Menjadi lebih Lebih indah ya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih